musik 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 saya dari komunitas komunitas wong bagi masyaprian silaca perjalanan musik musik kalau anggota disini ini jadi kami bebas ya karena disini kami tidak mengikat dalam hal ini sebenarnya penggalang dana awal itu malah dari hongkong dari TKI mas kebetulan saya jadi TKI disana sudah saya ikut support seperti ini bikin kopa siber disana dari penggalangan dana mereka lah awal mula gerakan kami musik 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 jadi kami lihat Mas Tati dalam keadaan Mas Tati sudah terkelentak karena waktu itu saya ingat saya Mas Tati berumur sekitar 28 atau 29 tahun terkelentak dan waktu itu masih belum punya mati tapi masih keselitan kebanyakan dari keselitan kebanyakan dari keselitan kebanyakan itu dari program kami pun akhirnya nyambung makanya sampai hari ini kami masih sering di sini kami dapat informasi tentang kursi roda adaptif nah disitu lebih kompleks lagi tentang disabilitasnya karena itu juga di camping kayak Mas Nati ini para pelagi yang sudah dua kakinya tidak ada anak-anak serban pasti yang mungkin lebih kompleks dan lebih kalau saya bilang ke teman-teman gini pertama saya ketemu teman-teman Tuna Daksa yang tidak punya kaki tidak punya tangan itu saya nangis tapi setelah saya ketemu anak-anak serban pasti saya sudah tidak nangis tapi hati saya sudah keluar darah karena saya lihat dia punya kekurangan yang sudah ya hanya kaki jiban saja yang bisa menyembuhkan kalau secara akal-akal manusia itu kemungkinan sembuhnya kecil sekali jadi itu nah disitu terpatu semakin kami cari bantuan bagaimana caranya memberikan apa yang bisa kami berikan jadi kalau dibilang berapa banyak yang yang sudah kami realisasikan untuk kursi roda adaptif sudah 24 Mas pendataan yang kedua kami 39 nah kalau bicara berapa banyak banyak Mas ini fenomenal bola salju yang tadi tadinya kami kira satu ternyata ada satunya lagi ternyata ada satunya dan kayaknya belum selesai masih banyak sekali karena itu apalagi yang dipelosok sudah dijangkau nya susah yang di kota aja banyak yang tidak terdatang apalagi yang dipelosok sana bahkan saya kalau suruh ke sana lagi tapi saya butuh orang untuk apa penunjuk arahnya gitu jadi kalau dibilang berapa banyak yang baru terdatang saya bisa katakan awal yang sudah terrealisasi 24 yang pendataan kedua 39 itu pun kami batasi Mas karena setelah 39 ini apakah bisa terrealisasi nanti untuk bantuan kursi roda adaptifnya makanya kami batasi dulu 39 yang kedua nah kalau jumlahnya waduh kayaknya ini saya bilang kecil gelundung semakin besar semakin besar kayaknya waduh berapa jumlahnya banyak sekali pertama kasus untuk anak-anak anak-anak ini kan sudah mereka fungsi otak fungsi badan itu tidak nah karena tergantung pada orang tua sementara pengetahuan orang tua itu terbatas apalagi untuk yang di desa-desa dipelosok-elosok banyak yang malah diumpetin sehingga seharusnya orang tua itu mendapatkan pengetahuan bahwa anak ini harusnya seperti ini loh anaknya harusnya diperolehkan seperti itu harusnya pengobatan seperti ini malah diumpetin jadi mereka semakin tidak tahu jadi itu malah semakin memperburuk keadaan mereka langkah awal kami yaitu kami hanya mendatangi apa sekedar apa ya ngasih pasukan ke orang tua bahwa anak-anak tersebut tidak perlu diumpetin karena itu juga manusia semakin diumpetin orang akan merasa aneh melihat anak itu pada saat keluar jadi pada saat ini disosialisasikan anak ini keluar mata masalah sudah terbiasa yang tidak boleh dilecehkan awalnya kami hanya seperti itu orang tua kasih masukkan supaya anaknya diperkenalkan kepada masyarakat terus memberikan tolongan moral terus mungkin menyambungkan kepada yang lebih mengetahui kayak pihak-pihak rumah sakit kalau kayak serbal palsu sendiri kan ada sebenarnya dia harus ada pengobatan rutin fisioterapi karena pada saat tidak di fisioterapi mereka akan mengalami spastik semakin kaku untuk kalau Mas Nardi ini kan bisa bergerak dan tidak spastik tapi dia kalau berbaring terus itu juga bisa digubikus kalau pengetahuan seperti itu yang perlu mereka ketahui nah sementara pada saat itu diumpetin mereka tidak akan tahu apa-apa semakin rumit masalahnya umurnya semakin pendek orang tidak pernah keluar juga stress apalagi mereka yang sudah punya kekurangan tidak pernah diajak keluar begitu diajak keluar sekali-kali dilecehkan sama tetangganya dilecehkan sama orang-orang lain dan ngemaklukannya kan terakhir banget Mas